Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dari Mulya Study Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar tenses dalam bahasa Inggris Jadi di bahasa Inggris itu tenses ada 16 jenis dan dibagi menjadi 3 awal Yaitu past tense, present tense, dan juga future tense Kalau kalimat past tense itu menandakan bahwa kejadiannya telah terjadi Atau menunjukkan waktu yang sudah berlalu itu past tense Lalu present tense itu menandakan kejadian yang sedang berlangsung Jadi present tense ini menandakan sebuah kalimat itu ya kejadiannya masih berlangsung sampai sekarang Sementara future tense itu menandakan bahwa kejadiannya belum terjadi atau akan terjadi Nah teman-teman mulia study Tadi 16 tenses itu sudah terbagi menjadi 3 Yaitu past tense, present tense, dan juga future tense Kali ini saya akan membacakan bagian-bagian mana saja yang termasuk dari past tense, present tense, dan future tense Past tense sendiri itu ada Simple past tense, lalu past continuous tense, past perfect tense Past perfect tense, past perfect continuous tense, lalu past future continuous tense, past future perfect tense, dan yang terakhir past future perfect tense Lalu yang kedua itu adalah prison tense Bagian dari prison tense adalah simple prison tense Prison continuous or progressive tense Prison perfect tense Prison perfect continuous tense Itu saja dari prison tense Lalu bagian dari future tense adalah simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan yang terakhir future perfect continuous tense Jadi dari 16 tense yang saya bacakan itu adalah bagian dari 3 di awal Yaitu selalu menandakan sebelum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi Begitu itu fungsi tense tense keseluruhan Dan materi selanjutnya itu akan membahas formula dari 16 tense tense ini Bagaimana rumus simple past tense, bagaimana rumus future perfect tense, dan lain-lain Itu akan dimuat di materi berikutnya Terima kasih telah menonton!